Pemirsa jeratan ekonomi dan juga judi online membuat angka perceraian di Jakarta Barat tinggi, bahkan mencapai seribu lebih perkara. Kominfo juga telah memblokir 1 juta lebih situs judi online akibat tingginya kasus kecanduan judi online. Jeratan ekonomi dan judi online membuat tingginya angka perceraian di wilayah Jakarta Barat. Yang pengadilan agama Jakarta Barat mencatat, dari bulan Januari hingga Juni 2024, kasus perkara gugat cerai diajukan istri sebanyak 1.287 perkara. Mayoritas alasan para istri menggugat cerai suaminya lantaran permasalahan ekonomi hingga judi online. Mendominasi itu perkara tentang kekurangan ekonomi. Marahnya perjudian, perjudian juga ada. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu kementerian yang terlibat dalam penanganan dan pencegahan judi online, mengklaim telah melakukan pemblokiran terhadap 1 juta lebih situs judi online dalam 6 bulan terakhir. Yang tadi sebenarnya dipersihkan itu nggak mungkin. Karena kalau di ekor pengendalian itu posisinya dihilir. Kita bersihkan. Tapi kalau di hulunya orang masih buang sampah, nggak akan bisa. Di hulunya masih banyak bandar judi, rumah judi yang nggak akan bisa. Kasus judi online saat ini tengah menjadi isu dan masalah nasional. Karena para pelaku judi online melingkupi kalangan masyarakat kelas bawah hingga ASN di kementerian dan lembaga negara. Tak jarang mereka yang sudah kecanduan judi online melakukan tindak kriminal dan berurusan dengan polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.